Pertunjukan wayang kulit secara online yang diantaranya digelar di desa Jaten Karanganyar ini lebih dikenal sebagai pertunjukan wayang elektrik. Seni memainkan tokoh pewayangan ini biasanya digelar di akhir pekan dan disiarkan melalui media sosial. Berbeda dengan pertunjukan pada umumnya yang melibatkan sekitar 50-an orang seniman dan penonton yang banyak, wayang online ini hanya diikuti oleh 10-an orang. Terdiri dari dalang, sinden, pemusik karawitan, dan kru dokumentasi. Meskipun melibatkan sedikit personil, pertunjukan wayang elektrik ini seperti tidak menurunkan kualitasnya. Selain untuk terus mengasah kemampuan, pertunjukan wayang elektrik ini dilakukan untuk menggalang donasi bagi seniman yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Pertunjukan wayang kulit yang selalu menarik banyak penonton harus berhenti total karena larangan kerumunan akibat COVID-19. Kalau masa pandemi ini untuk kalangan seniman itu kondisinya sangat memprihatinkan karena sama sekali tidak boleh untuk berkesenian. Nah itu, itu tujuan saya mengadakan wayang elektrik peduli kemanusiaan adalah mengajak para donatur untuk menyambungkan seikhlasnya yang akan kami salurkan kepada para seniman-seniman yang sangat terdampak, khususnya para seniman yang sudah sepuh, yang umurnya itu 50 tahun ke atas dan juga tidak bisa bekerja selain di bidang seni. Sehingga total donasi yang telah masuk ke rekening saya, BNI atas nama Sukesi, sebanyak Rp97.425.057. Hasil donasi akan dibagikan kepada para penggiat seni yang ada di wilayah Solo Raya dan seniman daerah lain yang sangat membutuhkan. Diharapkan dengan bantuan dari donasi masyarakat ini dapat meringankan beban seniman yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Karanganyar, Wayu Endro, melaporkan.